Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebagai kota yang menjunjung tinggi gender. Anggota Dewan meminta pemkot berpihak kepada tenaga non-ASN. Seperti memutus kontrak saat tenaga non-ASN cuti melahirkan 1 hingga 3 bulan terlebih dahulu, kemudian merekrutnya kembali dengan harapan bisa kembali bekerja. Berarti adalah tadi bagaimana tenaga outsourcing ketika mereka melahirkan untuk perempuan. Dan ini kan banyak sekali tenaga outsourcing yang kebingungan cuma dikasih waktu 3 hari. Bagaimanapun juga seorang wanita melahirkan 3 hari masuk kan tidak bisa. Nah tadi diberi solusi dari Pak Samsul bahwa kalau bisa itu break dulu, nanti setelah itu dikontrak lagi. Nah pertanyaannya selanjutnya, apakah semua dinas masih memakai atau tidak? Yang terjadi sering di lapangan adalah ketika tenaga outsourcing wanita ini izin melahirkan 1 bulan, 2 bulan, setelah itu dia tidak dipakai lagi. Nah itu makanya saya minta ketergasan dari pemerintah kota Surabaya bagaimana tetap karyawan yang melahirkan ini meskipun kontrak bisa. Jaminan dia akan dikontrak lagi? Jaminan dikontrak lagi Pak Samsul tadi sudah menjamin bahwa itu akan dilakukan. Sementara itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi soal penyesuaian gaji tenaga non-ASN. Jika dulu dibawah kemenaker yang harus sesuai UMK kota, kini beralih ke kementerian keuangan yang berdasarkan beban kerja dan tingkatan lain. Sehingga gaji yang didapat tenaga non-ASN seolah-olah turun 700 ribu per bulan, dari 4,5 juta menjadi 3,8 juta rupiah. Padahal nantinya tenaga non-ASN tetap mendapatkan gaji ke-13. Tenaga kontrak itu gajinya itu sebelum tanggal 10. Kenapa berbeda kalau ASN itu gajinya pas tanggal 1, tapi kalau tenaga kontrak itu kerja dulu baru dibayarkan. Kenapa gaji tenaga kontrak? Ada yang tanya lagi, kok Kamelok Menteri, Kamelok UMK, siapa yang ada yang takut itu ya? Bahwa gajinya tenaga kontrak itu tidak lagi mengikuti kementerian tenaga kerja. Kalau ikut kementerian tenaga kerja berarti itu masuk UMK. Kalau masuk UMK itu berarti masuk OS, selain masuk OS berarti pihak swasta. Tapi kalau tenaga kontrak maka dia ikut ke dalam menteri keuangan, sudah diatur besaran-besarannya. Tetapi kalau sudah menteri keuangan itu ada gaji ke-13 untuk tenaga kontraknya. Tidak di jumlah, ya kita mau nemodo, telulas.